Ya oke guys, speak lagi sama gue ya, karena ada data gak bisa bohong ya Oke, hari ini Rabu 10 April 2024, hari ini Dulu Fitri Inol izin, maaf izin guys, mohon maaf dari batin Terus rumah muslim di Indonesia, kalian yang nonton ini Semoga lo makin sukses di sahamnya Oke, gue hari ini pengen, oke IASG Jumat kemarin naik ya Hari ini data inflasi US udah resmi keluar ya Untuk bulan Maret ternyata inflasi US naik Tiga setengah persen Untung hari ini libur Kalau-kalau USG nya gak libur, crash ini hari ini Untung libur, ya liat aja semoga Minggu depan sentimennya positif pas berusaha buka Ini gue rasa the fat nih Kalau dinaikin suku bunga lagi tuh konyol ya Menurut gue, dia bunuh diri gue rasa Tapi ya kemungkinan dia diemin aja dan Di suku bunga sekarang sehingga Suku bunganya dia yang 5,75% akan berlangsung dalam waktu yang mungkin agak cukup lama Terpaksa IBI juga gak bakal bisa nurunin ya Jadi terpaksa lu nih yang masih KPR gitu ya Yang cicilan lu lagi tambah gede ya Harus jadi lebih panjang nih Yang tadinya kemarin udah hampir-hampir tuh Hampir-hampir kayaknya the fat mau turunin nih Tapi gara-gara inflasi naik lagi 3,5% dia pasti mikir-mikir lagi Naikin gak? Gue rasa dia Ya abis SPB bank robo kemarin gue rasa ciut lah nyalinya Masa dia mau naikin lagi? Mau robo berapa kali lagi disitu? Ya di US sendiri Gue rasa gak mungkin dibikin stuck ini aja Ya gak jelas gitu ya Ya oke Ya hari ini gue pengen bahas laporan keuangan BMRI Februari 2022 ya Eh 2024 sorry Ya Dan ini juga ditandai dengan berita ya Direksi bank mandiri borong gila-gilaan Semuanya pada borong Kalau kemarin kan BRI cuman satu ya direksinya yang borong Itu direksi BRI yang borong sami total 500 juta tuh Dia punya sekitar 8 miliar John Saham di BRI 8 miliar Itu berarti gue udah hitung tuh Dividen dia 36 jutaan per bulan Ya dividen ini direksi BRI yang kemarin tuh ya Sekitar 36 jutaan per bulan Kita nih harus bisa bedain ya Mana pom-pom mana bu Kadang tuh orang tuh gue perhatikan Banyak orang tuh gak bisa bedain gitu Kalau direksi belian umumnya dia cukup yakin akan naik Karena kinerjanya dia lihat gitu loh Ya sebelumnya Dulu gue bikin itu juga tahun lalu Waktu bank mandiri masih di Masih di Gue lupa ya di harga berapa tuh bank mandiri ya Tahun lalu waktu gue bikin Waktu direksi pada borong lah tahun lalu Di bulan-bulan ini juga Coba kita lihat Ini waktu masih disinilah Goceng-goceng inilah Apalagi disini kalau gue gak salah ya 5.900an Setelah itu memang terbukti Karena abis dia borong Naik direng-reng segini gitu loh Ya Kinerjanya mandiri meningkat gitu Ya Nah Apakah setelah dengan lo lihat berita mereka pada borong hari ini Akan terjadi serupa dalam 12 bulan ke depan Ya lihat aja John gue tadi perhatiin ada komen juga misalnya di Dia kayaknya udah lama banget di pasar modal ya Dia tuh udah dari angkatan bumi di jadul lah Ya waktu bumi masih di 8.000an Di sini Ya Artinya Dia dari 2008 udah sampai sekarang kan berarti dia sudah Sekitar 16 tahun di bursa loh Tapi yang gue bingung mindsetnya masih gorengan gitu loh John Ya Jadi ada orang sudah 16 tahun di bursa gitu Tapi mindsetnya masih gorengan Ya tadi sih gue baca komennya dia lagi marah-marah soal FCA gitu ya Ya maksud gue 16 tahun loh ya di bursa Tapi mindsetnya masih gorengan gitu Gak berubah Ya Ya gak ngerti masalahnya dimana Kenapa orang sulit berubah ya Ya padahal mungkin kalau dia taruh di saham yang aman Tahun 2008 Misalnya taruh di BRI gitu aja Diemin aja Dia mungkin udah cuan gede banget Tanpa perlu lu harus terlalu sering analisa teknikal Gak terlalu perlu Nah itu John ya Mindset Oke Jadi demikian juga misalnya ada orang Wah lihat wah ini lagi dipompom nih Misalnya wah direksinya pada lagi ngepompom Gue sih gak melihat ke arah situ ya Gue melihat mereka membeli karena potensi mau cuan Itu aja Ya Karena mereka udah tau duluan Mereka kan insider Udah tau duluan Keuangannya Ya Ya kayak Peter Lynch 9 Kalau lu lihat insider lagi borong saham ya Kemungkinan itu cuma satu Para insider itu cukup yakin Bahwa sahamnya akan naik Nah itu biasanya Itu Peter Lynch yang ngomong Nah jadi sejumlah direksi Bank Mandiri ini tercatat aktif Borong saham ya Saham ya Hingga miliaran rupiah Menjelang momen lebaran Wakil dirut utama Bank Mandiri Alexandra Skandar Terpantau beli saham BM Bank Mandiri Tiga kali Pertama dia beli 145.000 lembar Pada 1 April Di harga 6.900 Ini mereka dapet Bonus THR ya John Kayaknya gitu Bonus THR ya Bener Dirut itu Apapun yang berbual direksi Apalagi BUMN gede gini ya Pasti gajanya gede Bonusnya gede Semuanya gede Ya gak bisa iri juga Mereka kan tanggung jawabnya gede guys Mereka kalau ada apa-apa nih guys ya Kalau ada Misalnya Indikasi korupsi ya Mereka yang pertama kali ditangkep Jadi jangan lu pikir enak juga Jadi kayak beginian Enggak Itu kan Kasus Tima tuh PT Tima tuh Tins-tins Itu kan dirut-dirutnya semua yang lama Yang ditangkep gitu Pokoknya Lu digeja gede Tapi kalau ada korupsi apa-apa Lu ditangkep pertama Ya lu ditangkep pertama Kan lu yang tanda tangan Di laporan keuangan Bahwa saya yakin Ini Saya meyakinkan Ini laporan keuangannya bener Tidak diindikasi korupsi Ya udah Kalau ada korupsi Lu ditangkep pertama Ya ini kayaknya Para dirut ini Semua direksinya ini Dapat HR Gede-gede Ya gak masalah Dua dia beli 83.000 lembar Di harga 6.700 Dan lalu dia Beli 73.000 lembar Tanggal 3 Di harga 6.800 Ya total Alexandra Memborong 301.000 lembar Artinya dia Merogo Kocek 2 miliar Gila 2 miliar Jadi setelah pembelian itu Koleksi sahamnya Bertambah menjadi 9,54 juta saham Ini orang berapa duitnya Coba Kita hitung ya 9 Juta 500 Saham dikali 6825 1 2 3 600 What? 1 Oke 64 miliar Anjir Banyak Bihwa duitnya Banyak coy 68 miliar Bener kan Gue gak salah ngitung kan Ya bener lah 9,5 juta 3 3 Kali 6825 Ya bener 64 miliar Gila dia duitnya 64 miliar Berarti Sekali dapet Dividen berapa tuh John 5% hanya Pertahun 68 miliar 3,2 M Setahun Dividen 3,2 M Bagi 12 Berarti per bulan 266 juta Per bulan Ini yang namanya Alexandra ini 60 M coy Di Bank Mandiri Lalu Direktur Direktur Keuangan Dan Strategi Bank Mandiri Sigit Pastowo Membeli 300 ribu lembar Pada harga 6.750 Dan total transaksi 2 miliar 2 miliar Gila-gila Bank Mandiri Bonusnya gede-gede juga Rehairnya Ya Tak mau kalah Direktur Utamanya Juga Darmawan Juna ini Menyerok 224 ribu Lembar Di harga 6.700 Sehingga Hargen transaksi Kan adalah 1,5 M M Terakhir Direktur Corporate Bank Mandiri Yaitu Rituan Juga Memborong Saham Dengan 2 transaksi Pertama Dia beli 88 ribu Di harga 7 ribu Dan Transaksi 625 juta Dan 1 April Dia borong Lagi 300 ribu Di harga 6.875 2 miliar Berarti Dia cukup Pede Mereka Di harga 6.800 Di mata Mereka Murah Semuanya Nah Nah itu guys Jadi Para dirut Bank Mandiri Borongnya Miliar Lebih gira Daripada Direksinya Bank Mandiri Nah Biasanya John Ini kan Kita Bulan Maret Sudah lewat Sekarang Sudah bulan April Jadi Kemungkinan Para dirut Direksi Sudah tahu Keuangannya Bank Mandiri Di Maret Sudah bagaimana Kemungkinan Harusnya Di mata mereka Kalau mereka Borong Gila-gila Ini Kemungkinan Berbobo Naik Gue gak 1% Jamin bilang Naik Tapi kan Kemungkinan Berdasarkan Gelagatnya Mereka Oke Naik apa Nanti Lihat aja Di kisah Kalau gak salah Keluar Paling Bentar Lagi Minggu Dua minggu Lagi Tiga minggu Lagi Paling Telat Harusnya Awal Awal Eh Sorry Awal Mei Harusnya Akhir April Ada keluar Biasanya Kalau Udah Beberapa Keluar Biasanya Perbankan Keluar Duluan Oke Kita akan Lihat laporan Keuangannya Mandiri Februari Ini Februari Kemarin di Januari Kan Bank Mandiri Dia berhasil Cetak Labah 3,8T Sekarang Agak Menurun Menurun 13% 3,3% Memang Kalau di Januari Februari Kalau ngacu Data tahun Lalu Memang Turun 3,7% Ke 3,6% Tapi Tahun Lalu Turunnya Cuma 3% Sekarang 13% Ya Nanti Lihat Aja Untuk Bulan Maret Februari Sementara Terpantau Memang Turun Tapi Ya Gak Terlalu Beda Jauh Lah Tahun Lalu Oke Kita Pantau Lihat Labahnya Bank Mandiri Perbulan Dari Februari Year of Yearnya Kita Mau Bandingin Bank Mandiri Ada catatan Bulanannya Sampai 2013 Kita Lihat 2013 Dia Labahnya 2,4T Di Bulan Februari Lalu 2014 Februari Naik 11% Ke 2,7 Triliun 2015 Naik 6% Ke 2,9T 2019 Turun 12% 2,5T Sempat Turun Di 2015 Eh 16 Sorry 2017 Dia turun Lagi Ke 4% 2,4T Jadi Ada Periode 2 tahun Turun Di Februari Year of Year 2018 Naik 45% Ke 3,5T 2019 Naik 17% 4,1T 2020 Naik 13% 4,7T 2021 Turun 19% Ke 3,8 Triliun 2022 Dia naik 57% Waktu itu Makanya Gila Lo Beger Banget 57% Naik 6 Triliun 2023 Tahun Lalu Naik 23% Ke 7,3 Nah Sekarang Agak Turun Dikit 3% 7,1 Ya Menurut Gue Ini Masih tipis 3% Nanti Lihat Keseluruhan 2024 Gimana Jadi Tercatat Dari 2013 Terpernah Terjadi Penurunan Sebesar 3 kali 1 2 3 Poinnya Apa Gue Nyangasih Lo Ini Jadi Misalnya Anggaplah 2024 Full Bang Mandiri Agak Turun Dikit Ya Lo Jangan Dikit Seperti Anak Kantrum Langsung Cut Loss Maksud Gue Soalnya Kalau Kita Ngelihat Data Habis Turun Biasanya Tahun Depannya Dia Nek Gede Jadi Jangan Dikit Tantrum Yang penting Dia masih Bagi Dividen Sekitar 5-6% Di angka Sekarang Sabar Aja Sabar Aja Tapi Ngelihat Gelagatnya Para Direksi Bang Mandiri Lihat Aja Maret 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 Gue Pribadi John jawabnya saat itu ya itu ya makanya mereka digaji gede digaji gede karena tanggung jawabnya besar sekali ada lu ketangkep korupsi apa ada ada korupsi disitu lu yang disalahin pertama mau nggak mau nggak bisa mengeles belu dirut tapi enggak ada tanggung jawab ya gimana gitu kan oke ya gua rasa gitu ya kemarin tadi kan tahun ini kita dapat dividen 353 total ya jadi harga warasnya untuk saat ini ya 3530 sampai 7.000 sorry 7.160 ya untuk saat ini Bang Mandiri harga warasnya dirang begini ya ini masih di rangenya sih memang ya ya tinggal kita lihat nanti kinerja kisah itu 2024 Oke guys sampai ketemu lagi di video berikutnya karena datang nggak bisa